Intro Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel youtube saya Nah di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Pi Network Ada informasi terbaru dengan Pi Network ini Apa yang baru di Pi Network? Nah teman-teman sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini Agar channel ini bisa selalu berkembang Oke teman-teman, yang baru di Pi Network adalah aplikasi terbaru yaitu PeeBrights Apa itu PeeBrights? Brights merupakan, kalau dalam bahasa Indonesia adalah jembatan Jadi PeeBrights merupakan blockchain terbaru dari Pi Network Jadi benar bahwa Pi Network ada blockchain sendiri Tapi apakah jaringannya jaringan sendiri atau jaringan dari exchange lainnya? Nah teman-teman kita akan bahas disini ya Kalau teman-teman melihat dari PeeBrights sendiri teman-teman bisa download langsung di Playstore ya Lalu masukkan akun dan ini adalah tampilan wallet atau blockchain dari aplikasi Pi Network yaitu PeeBrights sendiri teman-teman ya Nah kalau teman-teman melihat token atau crypto dari Pee Network itu, itu ada dua Ada Pee Network dan ada PeeBrights teman-teman Nah saat ini sebenarnya Core Team sudah merilis harga dari Pee Network tersebut Jadi ada dua coin yang dikeluarkan oleh Pee Network Yang pertama Pee Network sendiri, yang kedua adalah PeeBrights Nah untuk harga Pee Network sendiri itu hanya 3 dolar teman-teman Jadi bukan harga yang selalu dikatakan oleh pionir-pionir adalah harga 3,149,159 Ternyata harganya hanya 3 USD atau sekitar 40 ribu teman-teman Nah yang kedua adalah PeeBrights yang harganya hanya 0,04 atau sekitar 500 rupiah teman-teman Ini mirip dengan coin VD teman-teman ya ada VD dan VDX Jadi ada dua token ternyata dari Pee Network itu sendiri Nah banyak teman-teman yang mengatakan bahwa tunggu open miner Nah open miner itu hanya untuk membuka jaringan Pee kepada mungkin exchanger luar Bukan untuk menentukan harga Nah harga bisa saja dirilis walaupun di enclose miner Dan saat ini sudah ada harga ya Jadi harganya itu hanya 3 USD teman-teman Untuk Pee Network sendiri Dan jaringan yang digunakan oleh Pee Network ini Kan banyak itu informasi di luar sana bahwa Jaringan dari Pee Network ini adalah jaringan sendiri Ternyata Pee Network ini membuka jaringan yaitu jaringan BNB Smart Chain Address Artinya jaringan yang dipakai oleh Pee Network ini adalah jaringan dari Binance teman-teman ya Dan teman-teman lihat jaringan dari Binance itu ada 3 Kalau teman-teman pemain Binance pasti teman-teman tahu Ada jaringan BNB Smart Chain yang sekarang digunakan oleh Pee Network Ada BNB Bitcoin Chain, BEP2 dan ada Ethereum ERC20 Nah itulah jaringan yang digunakan oleh Binance sendiri di aplikasi Binance Dan saat ini jaringan Binance digunakan oleh Pee Network Nah yang menarik disini ternyata aplikasi Pee Network ini meniru aplikasi Binance Karena di aplikasi Pee Brights ini Disitu ada earn, ada peer-to-peer dan juga ada future Nah teman-teman bisa lihat ya nanti Disini ada earn yang nanti akan segera hadir Dan juga ada future teman-teman ya Seperti di Binance Jadi ini meniru aplikasi Binance teman-teman Nah untuk itu kita akan mematakan semua statement yang dikeluarkan oleh banyak pionir-pionir Youtuber yang mengatakan Pee Network memiliki jaringan sendiri Dan Pee Network itu memiliki harga nantinya 3149 Itu semua adalah hoax Di Pee Brights core team sudah merilis harga walaupun di 10 close minus saat ini Yaitu 3 USD untuk Pee Network Dan token Pee Brights sendiri hanya 0,04 USD Nah harga ini fluktuatif bisa naik bisa turun teman-teman Oke teman-teman jadi informasi-informasi yang terkait dengan Pee Network Bisa Anda peroleh itu langsung di Pee Browse Semua informasi terkait dengan update Pee Network ada disana Dan Pee Network itu uang digital atau aset crypto itu semua ada disana Pee Network itu hanya aset crypto dan itu sudah ada di Pee Brights sendiri Dan saya yakin nanti bahwa Pee Brights itu ketika open minus Akan lebih dulu listing itu di Binance Karena menggunakan jaringan Binance Oke teman-teman sekian video dari saya Semoga video kali ini bisa bermanfaat Thank you